Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam satu acara andalan dari media online fokus biangan Yaitu acara Kutah Kupas Kuntas Calon Bintang Alhamdulillah pada malam hari ini Kami kedatangan dua orang perempuan hebat Yang tergabung dalam Super Gatra Ini ada Ibu Leli Heliawati SPD Dan juga Ibu Lia Mulyanawati Alhamdulillah beliau salah satu aktivis di Paguyuban Masyarakat dan Utara Mari kita sama-sama kupas bagaimana aspirasi ibu-ibu Aspirasi emak-emak jika Garut Utara menjadi satu kabupaten Kita kumpas langsung saja ke Ibu Leli Ibu Leli, Ibu kan salah satu deklarator di Garut Utara Di mana waktu itu saya bersama almarhum Tahu persis bagaimana perjuangan beliau Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan oleh Ibu tentang Pinerja Kapasitas Alhamdulillah Alhamdulillah Tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat malam semuanya dan para view dari Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang. Disini sebetulnya semua sudah sangat mengetahui halayak umum banyak sekali mengenai kegerakan di awal tentang amat umum. Yang sebelumnya, di awal sebelum jadi PNU Gantra atau deklarator itu adalah penduduk lain. Dimana yang menegrakan oleh almar umum radenisasi kukar yaitu suatu saatnya yang mendapatkan deklarasi itu di Sunan, di Sunan, di Sunan Cipancang. Dimana saat itu penuh dengan perjuangan termasuk Bapak ini, kita termasuk salah satu pelaku aktifis dari kegiatan deklarasi, deklarator berkitaran. Harapannya segera terbentuk CDOB, karena kita sudah melalui perjuangan yang panjang. Panjang, tidak mudah. Kemudian semua tercurahkan, semua orang, semua pihak itu sangat memperjuangkan dengan CDOB tersebut. Nah, jadi harapan kami sebagai perempuan, dan memang sudah saatnya kita dimekarkan, karena kita sudah terlalu banyak, jadi harapan saya yang sangat besar itu adalah biarkan kami daerah wilayah Garugutara itu mengurus diri kita sendiri. Karena banyak, karena kita di Belayah Garugutara itu terdiri dari 22 kecamatan. 22 kecamatan yang sangat perlu sekali untuk peningkatan pelayanan secara pabrik, dari segala hal. Iya. Ini salah satu kendala daripada pemekaran itu adanya moratorium. Bagaimana menurut Ibu Doa Sen tentang moratorium? Moratorium itu memang sifatnya harus segera dicabut oleh Presiden. Jadi keadilan harus ditegakan, ya? Terus ditegakan. Kenapa Papua bisa? Kenapa Papua bisa? Jawabannya tidak. Garugutara tidak bisa. Ada apa di situ? Jadi harus adil. Jadi kita jangan istilahnya didiskriminasikan. Oh Ibu ngatuh ingin pemekaran, berkali Ibu mau nyala Bupati? Enggak sih, saya hanya mama biasa aja yang ingin melihat atau menata untuk secara perlindungan, kemudian hak-hak perempuan lebih banyak diperhatikan, gitu. Untuk memang perempuan itu sesuai dengan bidra, tetap harus sesuai dengan bidra, kan? Tapi perempuan itu jangan dipandang sebelah mata, yang mempunyai lauk kapasitas, yang tidak diperhitungkan dalam segala bidang. Karena kan kalau di Limbangan ini, Kota Santri ya, tentu saja kalau Kota Santri itu lebih, memang Ari Jalu Komona Alamisa. Itu dia, itu. Tuh. Tapi, boleh. Tapi kesuksesan seorang suami, di belakangnya ada seorang istri. Ada seorang istri. Jadi perempuan itu kan sudah ditentukan bahwa perempuan itu tidak hanya negara kita. Jadi hargailah perempuan. Dengar suaranya, dan kalau itu baik, kenapa tidak dibukung? Termasuk pemekaran ini. Kami sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, biasalah. Harus segera dicabut moratorium. Mantap. Sampaikan kepada Pak Jokowi. Masa harus kamu? Baik. Kepada Bapak Presiden Jokowi yang sekarang sedang menjabat menjadi Presiden, mohon dengan keadilannya, dan kami suara dari perempuan Garut Utara, menginginkan, mengharuskan, dan Bapak Presiden diwajibkan untuk mengikuti apa yang kami usulkan, yang kami suarakan, untuk mencabut moratorium itu supaya CDOB segera terlaksana. Kami ingin mekar, bukan untuk mekar ya. Bukan mekar, dan kami ingin berkarya di daerah kita sendiri. Bagaimana menurut ibu liat tentang pemekaran itu? Setuju atau bagaimana? Terima kasih ya, Clyde. Saya sebagai perempuan juga di Garut Utara, sangat setuju ya apa yang dikatakan lagi disampaikan sama ibu liat. Jelas saya juga disini, kan ketentuan juga, saya sini setagi pelindungan anak-anak remaja dan perempuan, terutama yang remaja. Jadi apa yang menyampaikan ibu liat tadi, itu mendukung sekali untuk perempuan, selain bukan untuk anak-anak remaja, bukan sangat dibutuhkan juga untuk segera di pemekaran. Tentang pelindungan perempuan, apa yang telah ibu lakukan? Yang telah saya lakukan, sebetulnya juga di rimbangan, disini kan ada warung kemang ya. Kemang-kemang dulu kami sudah ada beberapa warung, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, karena kami selalu surpai dengan warungnya sendiri. Terima kasih.